Nasib Ibtu Rudiana dan AF kian terdesak jelang putusan peninjauan kembali atau PK terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab, saksi kasus Vina Cirebon diperiksa Bareskrim Polri. Pemeriksaan tersebut dinilai akan mempercepat nasib Ibtu Rudiana dan AF menjadi tersangka yang memberikan keterangan palsu. Kuasa hukum Nining, Jutek Bongso, mengatakan Nining diperiksa di Mabes Polri, Rabu, 20 November 2024. Nining diberi 17 pertanyaan tentang tewasnya Vina Cirebon dan kekasihnya. Eki, Kamis, 27 Agustus 2016. Nining mengaku bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon ada di warungnya pada saat kejadian, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, Nining lantas membantah pengakuan AF yang menyebut terpidana kasus Vina tengah nongkrong di depan SMP 11 Cirebon. Menurut Jutek Bongso, kesaksian Nining tersebut sangat penting karena dianggap menjadi saksi fakta yang mengetahui, melihat dan mendengar di malam kejadian soal kondisi para terpidana. Jutek juga mengungkap fakta mengejutkan soal saksi Nining tersebut. Meski kesaksiannya dianggap penting, ternyata pada pemeriksaan kasus Vina Cirebon 2016 silam, Nining belum pernah diperiksa apalagi kesaksiannya masuk BAP. Dengan pemeriksaan Nining tersebut, Jutek Bongso berharap kesaksian pemilik warung itu dapat menjerat Ibturudiana dan AF sebagai tersangka keterangan palsu. Tak hanya Ibturudiana dan AF, kuasa hukum terpidana kasus Vina itu juga melaporkan Pak RT Abdul Pasren dan anaknya Kahvi. Menurut Jutek Bongso, keempat sosok Ibturudiana, AF, Pak RT Abdul Pasren dan Kahvi itu patut dihukum karena kesaksiannya membuat tujuh terpidana difoni seumur hidup dalam penjara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.